7 Fakta Dasyat Air Zamzam 1. Sumber Air Zamzam dari Energi Tanah Yang Terbarukan Fakta Pertama Bahwa Air Zamzam Tidak Pernah Abis Dikarenakan Energinya Berasal Dari Tanah Yang Terbarukan Sebuah Eksperimen Pernah Dilakukan Dengan Menyedot Airnya 8000 Liter Per Detik Selama 24 Jam Dan, Tinggi Air Menurun Dari 3,23 Meter Di Bawah Tanah Menjadi 13,39 Meter Setelah Penyedotan Berhenti Selama 11 Menit, Air Zamzam Kembali Naik Pada 3,9 Meter Di Bawah Tanah Melansir Dari Egypt Today, Bahwa Zamzam Pertama Kali Muncul Sekitar 4000 Tahun Sesuai Kalendar Hijriah 2. Kaya Akan Mineral Peneliti Asal Jerman, Yaitu Nat Pfeiffer, Dari Penelitiannya Membuktikan Bahwa Air Zamzam Mampu Meningkatkan Energi Sel Dan Sistem Jaringan Tubuh Air Zamzam Mengandung Alkalin Dengan Kadar pH 8 Dan Tidak Menemukan Kadar Chlorida Di Dalamnya 3. Air Zamzam Tidak Akan Pernah Lepas Dari Kisah Nabi Ismail Dan Siti Hajar Ketika Siti Hajar Kehabisan Bekal Dan Ismail Menangis Kehausan Berkat Air Zamzam, Siti Hajar Dan Nabi Ismail Menemukan Kehidupan Di Mekah Jika Ditelusuri, Siti Hajar Dan Nabi Ismail Termasuk Manusia Atau Penghuni Pertama Di Kota Mekah Dari Yang Semula Tanah Tandus, Hingga Menjadi Kota Yang Paling Banyak Dikunjungi Dan Dicintai Oleh Umat Islam Di Seluruh Dunia 4. Pernah Hilang Hingga Ditemukan Abdul Muttalib Sepeninggal Nabi Ibrahim, Salah Satu Penguasa Mekah Bernama Madad Bin Amru Al-Jurhuni Mengeruk Zamzam Untuk Menyembunyikan Harta Bendanya Dari Musuh Setelah Itu, Ia Timbun Hingga Tidak Dapat Ditemukan Oleh Siapapun Setelah Sekian Lama, Titik Letaknya Terkuak Kembali Oleh Kakeknya Nabi Muhammad Yakni Abdul Muttalib Dari Petunjuk Di Mimpinya Kemudian, Ia Gali Kembali Sumur Air Zamzam Dan Sampai Sekarang Bisa Dinikmati Oleh Umat Islam Di Seluruh Dunia 5. Pengembangan Dan Pemeliharaan Sumur Air Zamzam Dilakukan Dengan Level Bintang 5 Pengembangan Dan Pemeliharaan Sumur Abadi Ini Tentu Tidak Main-Main Yahya Hamza Khoshaq, Seorang Insinyur Di Saudi Arabia Selalu Aktif Dalam Melestarikan Sumur Di Masa Hidupnya Ia Membuat Sistem Antrian Menjadi Efisien Sehingga Orang-Orang Tidak Berebutan Saat Mengambil Air Zamzam 6. Air Zamzam Merupakan Air Paling Murni Di Dunia Dengan Tingkat Kebersihan Yang Tinggi Air Zamzam Dijuluki Sebagai Air Paling Murni Di Dunia Kualitasnya Lebih Baik Daripada Air Di Pegunungan Alpen Mengacu Pada Penelitian Masaru Emoto Kalau Kualitas Kandungan Air Zamzam Tidak Bisa Berubah Meskipun Didaur Ulang, Air Zamzam Tetap Akan Murni 7. Dipakai Rasulullah Mengobati Orang Sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Air Zamzam Itu Berhasiat Sesuai Dengan Apa Yang Diniatkan Jika Engkau Meminumnya Dengan Niat Meminta Kesembuhan Maka Allah Akan Menyembuhkanmu Dan Jika Engkau Meminumnya Dengan Niat Agar Dahagamu Hilang Maka Allah Akan Menghilangkan Dahagamu Ia Adalah Galian Jibril Dan Siraman Allah Kepada Ismail Hadis Riwayat Ibn Abbas Dan Al-Hakim